Intro Hmm, nonton TV ya, sambil nge-milm, hmm enak banget. Mantan-mantan banget ya mereka ya. Danannya kompak gitu. Ampun ganteng banget. Cindy dan Kaya Garber. Penampilan mereka selalu memukau di setiap acara. Kekompakan mereka selalu terlihat apalagi style. Let's check this out. Hey, hi fashion people. Gue Brennan Salim. Dan hari ini gue excited banget karena gue akan melakukan tantangan dari iLook. Yaitu belanja dua fashion outfit dengan duit hanya 2 juta rupiah. Apakah Brennan bisa? Oke, kita langsung aja mulai. Sekarang gue agak di ruangnya. Ini dia, 2 juta rupiah. Let's go! Ini ada satu pelaranya nyala banget, warna pink. Pelaranya pendek lagi. Dan kayaknya biar tantangan lebih seru. Akan gue ambil, gue pake, gue mix and match. Hari ini gue bakal melakukan dua wardrobe outfit. Satu buat summer, juga buat winter. Jadi yang lebih gitu tuh banyak jaketnya. Impas nih buat summer, buat pelaranya pink. Coba kita campur ya. Oke, kita sekarang udah dapet baju, jaket, dan juga telana-telananya. Tapi gue masih mau coba lihat di situ. Mungkin ada yang lebih bagus biar gue bisa mix and match. Coba kita ke bagian sana, yuk! Kayaknya gue bakal beli ini. Kenapa gue beli ini? Ini karena gue suka, ini ada dua tekstur. Di sini keliatan, jadi kalo kita misalkan pake jaketnya dinaikin, bagus nih. Udah gitu kantongnya banyak lagi. Oke fashion people, sekarang gue udah dapetin semua baju dan telana yang bakal menjadi outfit gue. Dan gue bakal dapetin baju dulu ya. Oke, sekarang gue dapetin baju di gate F1. Oke, see you! Ini dia fashion people, style pertama gue buat summer. Ini dia style kedua gue buat winter alias musim hujan di Indonesia. Penasaran berapa jumlah harga dari semua outfit yang gue pilih? Oke, sekarang kita ganti terus kita ke kasir ya. Kalo style kedua mungkin ada influence dari Asian pop culture. Kenapa gue pilih style itu? Karena gue suka denim, keliatannya very masculine. Tapi dipadu dengan gayanya dengan jogger. Terus sepatu yang warna putih itu. Terus juga pake kopi kupluk itu keliatan lebih pop. Jadi masculine plus pop gitu. Untuk style ketiga, kenapa gue pilih kaos putih plus lana biru yang joggernya terus diketinggang. Itu gue lebih terinspirasi oleh anak muda di tahun 90. Yang kalo pake kaos pake tanah tapi dimasukin gitu kaos. Terus gue campur dengan sepatu yang warna-warni. Terus gue tambahin lagi jaket warna hijau yang kemo itu. Kenapa gue suka itu? Karena kalo kita pake jaket itu keliatan lebih keren dan keliatan lebih sophisticated. Jadi keliatannya lebih fashionable gitu. Semoga ga nyampe lebih dari 2 juta ya. Nih mas! Coba dihitungin semuanya berapa OOTD ala Brandon. Totalnya jadi berapa mas? Dua. Oke. Hari ini aku akhirnya berhasil menaklukkan tantangan dari iLook. Yaitu belanja 2 OOTD. Ternyata total belanjanya cuma 1 juta 645 ribu rupiah. Hi everyone! I'm Brandon Salih. And now we currently watching...